hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi info lah ya tentang reviring this error the mic take over and hard to complete emas Inggrisnya jelek Iya saya nggak bisa Inggris teman-teman ini balelol balelol ya nyeriosnya eh ngomongnya balelol nggak bisa Inggris jadi engsoeng gitu oke teman-teman intinya kenapa ini terjadi ya kenapa laptop bisa kayak gini penyebabnya yaitu kerusakan pada harddisk kerusakannya itu bukan sistem lagi artinya fisik mesin harddisk jadi kita harus apa Mas kita nggak bisa apa-apa karena harddisk nggak bisa diservis ya harus gimana Mas kita hanya perlu menunggu saja ya perlu menunggu saja nah untuk kerusakan harddisk itu kan ada yang ringan ada yang sedang ada yang parah cara mendeteksinya ini harddisknya masih layak pakai atau enggak cara mendeteksinya mudah di posisi reviring this error ini teman-teman hanya perlu menunggu saja karena ini info saja ya bukan tutorial info saja biar teman-teman enggak penasaran ini kenapa bingung cara mengatasinya info saja jika seperti ini teman-teman hanya perlu menunggu saja maksimal empat jam kalau misalkan kerusakan harddisk ringan dia masuk Windows otomatis ya tanpa kita apa-apa kita hanya menunggu teman-teman hanya perlu mengecas saja agar tidak kehabisan baterai ya teman-teman hanya menunggu saja nanti dia bisa masuk Windows sendiri kalau andai teman-teman sudah nunggu misalkan sudah lebih dari 4 jam nah bisa dipastikan itu harddisknya rusaknya sudah parah ya perlu diperhatikan perlu diingat kalau lebih dari empat jam masih seperti ini bisa dipastikan 98% harddisknya sudah parah tidak kebaca untuk datanya bagaimana Mas untuk datanya teman-teman bisa membongkar laptopnya terlebih dahulu dan teman-teman bisa menggunakan converter USB to SATA seperti ini ini tuh casing untuk harddisk laptop agar harddisknya bisa kebaca di laptop yang masih hidup atau di PC ya agar kita bisa mengambil datanya kalau misalkan sudah bisa pakai casing ini terus masih tetap nggak kebaca ya udah datang nggak bisa diselamatin ya karena harddisk nggak bisa diservis seperti itu teman-teman apa sih penyebab harus rusak Mas banyak faktornya bisa karena sering dimatikan lewat tombol power bisa karena kehabisan baterai bisa karena benturan bisa ada juga karena laptop jarang di shutdown ya di sleep aja terus dibawa-bawa di tas gitu kegoyang-goyang nah itu rusak harddisk seperti teman-temannya maka eh harddisk ini sangat penting untuk dijaga kesehatannya karena apa data atau Windows itu adanya di harddisk kalau harddisk rusak data lenyap gitu ya maka dari itu jangan sampai gitu sering-sering ganti harddisk eh sering-sering ganti harddisk harus sering-sering ngecek kesehatan harddisk harus itu seperti ini teman-teman modelnya harddisk seperti ini ya harddisk laptop itu seperti ini dan ini harddisk baru ya kalau misalkan mau ganti ya harddisknya seperti ini ukuran harddisk sama-sama 2,5 inch ya 2,5 inch seperti ini kenapa mas harddisk nggak bisa diservis nggak tahu jadi mungkin ada-mah ada yang menyediakan apa jasa servis harddisk ya tapi jarang jarang ada saya pernah ke mangga 2 pun nggak ada paling ada jasa membackup data paling apa ngambil data bukan servis harddisk karena harus itu paling ganti modelnya ganti cuma kan orang kalau misalkan datanya lebih penting dari apa gitu ya dia pergi ke orang yang bisa gitu ya Nah dan ini apa Samsung ini tuh SSD tadi temen-temen ya temen-temen kalau misalkan laptopnya rusak harddisk temen-temen bisa ganti harddisk lagi atau ganti memakai SSD ini ya ini contoh SSD Samsung bisa ya ya gitu Nah temen-temen ini nggak lama akan tuh langsung langsung muncul tulisan asus terus loading yang bulat muter itu artinya apa artinya kerusakan harddisk nya masih ringan ya masih ringan artinya nanti dia bisa masuk Windows sendiri tanpa kita apa-apakan kita hanya perlu menunggu dan sabar seperti itu aja mas ya kita hanya perlu sabar menunggu ini loadingnya pun lama ya karena emang apa harddisknya sudah lemah gitu kalau misalkan dipaksain dipaksain dipakai Mas bisa-bisa cuma agak lambat gitu kinerjanya lambat lemot gitu kalau misalkan dipaksain bisa-bisa tanpa parah data hilang kalau saran saya sih kalau misalkan harddisk sudah seperti ini teman-teman ganti harddisk dan silahkan backup datanya seperti itu ya teman-teman ya Nah ini video ini ini info saja lah ya jadi kemarin banyak yang tanya masalah repairing diserror gitu cara mengatasinya gimana jadi nggak bisa diatasi karena itu kerusakan mesin bersakan mesinnya jadi nggak mungkin gitu kerusakan mesin diatasi secara sistem nggak bisa ya gitu kalau mesin kan diatasinya pakai mesin lagi gitu kalau work system nah diatasi pakai sistem lagi yaitu bisa kayak gitu ya teman-temannya pahamnya nah kalau misalkan belum paham mungkin cara penjelasan saya kurang kurang bagus lah ya mohon di maaf mohon dimaklum kurang pandai dalam berbicara ya ya mudah-mudahan teman-teman paham lah ya Nah untuk teman-teman yang mengalami kasus yang sama ya semoga aja untuk harddisk kerusakannya itu masih ringan ya kalau masih ringan mah kita hanya perlu sabar nanti dia bisa masuk Windows sendiri seperti itu ya ya teman-teman terima kasih sudah hadir sudah mampir sudah menyimak sudah mampir ya jangan lupa like subscribe channelnya kalau misalkan suka kalau nggak suka enggak subscribe juga enggak apa-apa yang penting saya sudah ngin point gitu ya ngin point lah agar teman-teman nggak bingung lagi ya oke teman-teman eh cukup sekian ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati tumuh ya tunuh Terima kasih.